Nah disini kita akan membahas soal fluida dinamis, soal nomor yang ketiga, diketahui pipa dengan jari-jari, diketahui disini R sama dengan 7,5 cm, kita ubah ke meter, itu adalah dibagi 100 ya, 0,075 meter. Atau kalau dalam bentuk pangkat, berarti sama dengan 75 x 10-3 meter, berarti ini jari-jari besar ini kita anggap R1 ya. Nah kemudian R2 yang kecilnya 2,5 cm berarti 0,025 meter atau sama dengan 25 x 10-3 meter. Dalam posisi horizontal, jika kecepatan aliran air pipa besar, berarti ini V1nya, pipa besar ya kan ini ya, 2 meter per sekon dan tekanannya adalah 2 x 10-5 pascal. Hitunglah tekanan pada pipa kecil, berarti P2, jadi yang ditanya itu P2. Nah karena dia katanya itu horizontal, berarti disini nilai dia berarti tidak di ketinggian ya, H1 itu sama dengan H2, dan H1 itu akan sama nilainya dengan H2. Nah artinya nanti bisa kita jadikan 0 aja ya, kalau dia nilainya sama, kalau dikurang dia sama dengan 0 nanti. Nah kita gunakan rumus bernaulia, P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat, sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Nah P1nya itu kan, jadi kan dia yang besar ya, yang besar itu kan yang pertama, berarti 2 x 10-5 ditambah Rho itu kan 1000, ini kita anggap aja nilainya sama-sama H ya. Berarti ini kali G10 kali H ditambah setengah Rho air itu kan 1000, kali V1, 2 dikuadratkan ditambah, P2 yang mau kita cari ditambah 1000 kali G kali H ditambah setengah dikali 1000, dikali, hitunglah tekanan pada pipa kecil, nah V2 ya, V2nya kita nggak tahu berapa. Nah V2 ini kita cari pakai atas kontinuitas ya, dimana mencari V2 itu kita gunakan rumus atas kontinuitas VR1 kuadrat dikali V1 sama dengan V, dia kan rumusnya kecepatan ya, sini aja deh. Ini kan, pakai pena ungu aja nih, berarti kan disini A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, A1 itu kan luas ringkaran VR1 kuadrat dikali V1 sama dengan VR2 kuadrat kali V2. Nah V coret ya, R1nya itu 75 kali 10 min 3, V1nya adalah 2, R2nya adalah 25 kali 10 min 3, V2, V2, berarti ini dicoret, habis, habis. 25 ini dibagi 25, ini dibagi 25, 1, bagi 25, 3, berarti ini jadinya dapatnya adalah 3 kali 2, 6, sama dengan V2. Nah kita masukin ke sini ya, berarti ini jadinya adalah 6 kuadrat, 6 kuadrat. Nah ini karena dia sama, ya kan dipindah ruas, itu kan 0 jadinya, habis ya, coret. Nah pindah ruas kan minus dia nanti, atau kalau bingung nggak usah kita giniin. Kita pindah ruas kan aja, berarti ini kan 2 kali 10 pangkat 5 ditambah 1000, 1000 H ditambah, berarti ini jadinya, ini kan 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 2, berarti ini 2000 ditambah, eh sorry ini sama dengan ya, sama dengan. Jadinya ini sama dengan P2 ditambah 10.000 H ditambah, ini 1836 kali 2, itu adalah 6 kali 6, 32 bagi 2, 18, berarti ini 18.000, ya kan. Nah, jadi ini dipindah ruas, 2, ini kita jabarkan ya, 2 kali 10 pangkat 5 itu kan 200.000. Ditambah 1000, ditambah 1000, 1000 H, ini kan pindah ruas, dikurang 1000 H, ditambah 2000, dikurang 18.000, sama dengan P2. Jadi ini habis nih kan, ini habis, 0, berarti ini 20.000, ini, 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 tambah ini, eh kurang ini, berarti jadinya, saya lanjutin disini. Berarti ini jadinya kan, 20.000, P2 sama dengan 200.000, ditambah 2.000, ditambah 18.000, eh dikurang 18.000. Nah, sama dengan, dapatnya adalah 184.000, nah, kalau kita jadikan ke pangkat, itu adalah 1,84, 1,84 x 10 pangkat 5 pascal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.